Intro Di sini Alimamul Ghazali memberikan dua trik cara untuk kita menghafal Yang pertama Kamu hafal dengan hati Dengan pikiran Lalu apa yang kamu hafalkan tadi itu Apa yang kamu ingat tadi itu Supaya terus ada dalam ingatan kamu Diingat-ingat alias diulang-ulang Juga dipakai Ketika kita menghafal Bukan yang kita hafal ini kemudian Tidak kita ingat-ingat kembali Tapi perlu kita Ingat-ingat kembali Kita ulang-ulang Sekali Dua kali Dalam beberapa hari sekali dan seterusnya Jadi kalau kita setelah menghafal Kita pakai Kemudian tidak kita ulang-ulangi lagi apa yang kita hafal Ini saya pada Waktu akan datang Hilang itu Hafalan Tapi kalau kita hafal tadi itu Kita pakai dan kita ulang-ulang hafalannya Insyaallah Lengket Yang kedua Untuk mengikat hafalan kita Tulis apa yang kamu dengar Jadi apa yang kita dengar Ketika kita menghadiri majelis Ketika kita Apa Sadar Melek Di waktu khutbah Jum'at Tapi saya yakin Kalau saya pakai buku Tidak ada yang pakai ulpen Kemudian kita mencatat Apa yang kita dengar Kita catat Setelah kita mencatat Bukan hanya sekedar mencatat Tapi mencari kebenaran Apa yang kita catat Ini Benar apa enggak Karena terkadang ketika kita mendengarkan Kemudian kita mencatat Ada kesalahan Dalam catatan Lah perlu kita Mentesri Mencari Apakah yang tercatat ini Sesuai apa tidak Dengan yang disampaikan Jika sesuai Baru Dihafal Jadi setelah sesuai Seperti ini misalnya Dicatat Mendengarkan Kemudian dicatat Lah setelah mencatat ini Diteshi Dikoreksi Dikoreksikan Oh benar Baru dihafal Kenapa Kok tetap dihafal Agar tidak Sampai Catatan ini Ketangan orang Yang nanti Merubahnya Kalau nanti Kita enggak Menghafalnya Catatan ini Sampai ketangan Orang Dirubah Sehingga Sehingga kamu Menghafalnya Sesuai dengan tulisan Yang telah dibenarkan Dan itu ada pada Ingatan kamu Lah kalau sampai Tangan ke tangan Orang lain Kamu belum menghafalnya Dirubah Kamu tidak mengetahui Kalau ada perubahan Kamu tidak menyadari Kalau ada perubahan Lah kalau tidak menyadari Ada perubahan Dan itu beresiko Kepada Orang-orang Setelah Setelah kita Nah karena itu tetap Setelah kita tulis Kita Koreksi Kita koreksi Kemudian kalau memang benar Kita hafal Walaupun nanti Tulisan ini Jatuh ke tangan Orang lain Kalaupun ada perubahan Kita bisa Mengingatnya Oh ini salah Yang benar seperti ini Enggak seperti ini Semestinya Ini berarti ada yang Merubah Sama dengan Al-Quran Al-Quran Kalau orang Enggak ada yang menghafal Al-Quran Atau membaca Tidak perhatian Seperti yang kita lakukan Ini ketika ada perubahan Kita gak menyadari Enggak menyadari Walaupun jelas Walaupun jelas Enggak menyadari Perlu apa Perhatian Perlu juga ada yang Ngehafal Al-Quran Dari orang yang perhatian Bisa merubah yang Tidak benar Dari orang yang hafal Lebih Bisa merubah Dari yang tidak Dari yang tidak Hafal Dan itu apalagi Quran sekarang Yang tadinya mestinya Harokatnya Kasro Diharokatkan Bema Cetakan Apalagi cetakan Di negeri kita ini Kurang yang mengoreksi Dan kurang teliti Terjadi banyak kesalahan Yang tadinya tidak ada Tetiknya Menjadi ada tetiknya Dari roh Menjadi za Liun ziro Menjadi liun ziza Nah ini kalau orang Tidak ngerti Dia membaca Goyiman liun ziza Baksan syadidan Padahal liun ziro Ro Ini menjadi za Seperti yang Al-Quran yang biasa Kita pakai Muzhallah Lirrahmanu Padahal mestinya Lirrahmani Ada yang diingatkan Lirrahmani Di wajah Lirrahmanu Tulisannya Lirrahmanu Ya diketak Turut Jilin Ngotot Lirrahmani Karena apa? Disitu tulisannya Lirrahmanu Keliru Dan yang hal Yang lain sebagainya Karena itu perlu kita Setelah menghafal Atau setelah Mencatat Itu untuk Diulang-ulang Jadi kalau setelah menghafal Itu diulang-ulang Supaya hafalan itu Benar-benar kuat Dan maten Karena itu Diajarkan doa Untuk mematengkan Hafalan Atau ayat-ayat Al-Quran Untuk supaya Hafalan itu Semakin kuat Semakin kuat Seperti Yang diajarkan Membaca Sanukriyukafalah Tansah Tentunya membaca Surat sempurna Tapi Sanukriyukafalah Tansah Diulang-ulang Kemudian Membaca Inna fikhal Kisamawati Wal-art Sampai Satu ayat Penuh sebelum tidur Kemudian juga Doanya Rasulullah Yang ada di dalam Dakhir Dibaca Tiga kali pagi Tiga kali Suri Allah Maza'al Nafsi Mutma'inat Mutma'inat Untuk minu Biliko'ik Watak Na'ubiyata'ik Watar Bigo'ba'ik Tiga kali pagi Tiga kali Suri Untuk apa? Untuk supaya kuat Kemudian yang kita catat pun Setelah kita koreksikan Kita hafal Jadi kalau ada yang Macem-macem merubah Itu Bisa diketahui Perubahannya Dan kita Tahu Kalau kita gak menghafal Cuma Kalau kita gak menghafalnya Sekedar mencatat Atau tidak mengoreksikan Terkadang kita lupa Dirubah orang Kita gak tahu Kita gak tahu Akhirnya mengikuti Perubahan tadi itu Padahal Mestinya gak seperti itu Galal Musannifu Rahimahullah Wa'nafa'ana bihi Wa'lumikum Fidharain Amin Ihya'ul Mayyit Min karamati Shaykh Abdul Gadir Al-Jailani Annam ra'atan Ja'at ilaihi Bi waladihah Wa qalat Ra'aytu galba Waladi Shadidat ta'alluk Bik Wa kharajtu Anhaqi Fihi Lak Fa'akhadahu Wa'amarahu Bilmujahada Wa suluk Al-Tariq Fajadu Immuhu Yaman Fawajadhu Nahilan Musfarran Min Athar Al-Ju' Wa sahar Wa'akli Khubz Al-Sha'ir Fatarakatuhu Wadaqalat Al-Sheikh Fara'at Baina yadihi Dajajan Ya'kuluhu Fakalat Ya Sayyidi Ta'kulu Dajaj Waya'kulu Waladi Al-Sha'ir Fawadza Ayadahu Ala'al-Izam Wa'gala'gumi Bi'idhnillah Fa'qamat Fa'gala' Syekh Iza Sor Ibnu Kahakadha Falyakul Masya' Ini menceritakan tentang karomahnya para awliya Awliya itu di dalam memiliki karomah berbeda-beda Ada yang karomahnya seperti ini ada yang karomahnya seperti itu Bahkan terkadang satu wali memiliki beberapa macam karomah Tapi sekali lagi karomah bukan untuk dipertontonkan dari mereka Mereka terkadang mengeluarkan karomah seperti di pembahasan sebelumnya karena darurat mau tidak mau harus mereka keluarkan atau apa namanya apa kemarin atau memang dalam keadaan mereka butuhkan itu pun setelah benar-benar mereka lihat bahwa manfaatnya lebih besar setelah dikeluarkannya terkadang juga dikeluarkan khusus kepada sebagian orang tidak kepada yang lainnya dikeluarkan untuk sebagian orang artinya apa untuk menguatkan keinginannya keinginan orang tersebut seperti Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim setelah setelah beliau meminta kepada Allah hari ini kefatuhil mauta tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati Allah bertanya awal tu'min kamu tidak beriman pertanyaan Allah ini bukan berarti Nabi Ibrahim tidak beriman tidak Allah tahu bahwa Nabi Ibrahim beriman tapi apa yang diinginkan dari permintaan ini Allah yang ingin mengetahui darinya ya jelas aku beriman tapi untuk lebih memantapkan lebih menguatkan hatiku disitu Allah tunjukkan sama dengan para awliya seperti cerita lahir Abdullah Haddad kemarin orang tidak mempercayainya ditunjukkan untuk agar ia percaya bukan berarti ingin menampilkan apa yang dia miliki bukan tapi itu rahmatnya beliau kepada orang tersebut karena ketika ia mengingkari kewalian atau mengingkari karamanya seorang wali itu membahayakan keimanannya bisa membuat dia nantinya suul khatima dan biasanya si wali itu mengeluarkan walaupun kepada orang seperti itu karena tahu orang tersebut jika ditampakkan karamanya itu akan berubah menjadi baik tapi kalau enggak enggak dikeluarkan tahu kalau ini bakal enggak tetap enggak percaya atau enggak menjadi baik dibiarkan seperti Shabdur Kedri Jelani Shabdur Kedri Jelani ini memiliki karama diantaranya ada seorang perempuan seorang ibu datang membawa putranya datang membawa putranya ngomong wahai sheikh aku melihat putraku ini ngefan banget kepadamu mengidolak kamu kalau sekarang kan ketahuan mengidolakan siapa oh kalau jam tiga bangun pas champion oh berarti ini ngefan bola mana yang mainin oh berarti pemain ini yang difani sama anakku oh kalau misalnya dua minggu sekali ngonton GP oh berarti seneng apa apa nih dan nyalain sebagainya wah gak tahu ngefan mungkin poster di kamarnya pakaian atau rambut dan nyalain sebagainya ketahuan lah anak ini ngefan ya mungkin amalia atau apa semangatnya dalam menghadiri majelisnya Shabdugadri Jelani dan yang lain sebagainya yang katanya dibawa sama ibunya Sheikh ini anakku puter aku ini mengidolakanmu tujuannya dibawa hanya menyebut mengidolakan kamu enggak aku lepas hakku terhadap anak ini untukmu kasih sayangku aku lepaskan aku berikan kepada kamu untuk anak ini maksudnya apa urus anak ini karena dia mengidolakan kamu ingin menjadikan kamu imamnya pemimpinnya aku lepas kewajibanku untuk anak ini atau kepada anak ini aku serahkan kepadamu didukung sama orang tuanya didukung untuk didedik didukung untuk didoktrin menjadi seorang seperti sahabat gadil jelani karena anaknya begitu semangatnya dalam menginginkan apa meneladani atau dekat dengan sahabat gadil jelani udah seperti sahabat anas dibawa sama ibunya untuk khidmat kepada nabi diserahkan teman nabi diserahkan kalau sekarang kan nyerah tapi apa anakku kok ini anakku setengah-setengah nyerah cemplung nyerah nyerah setengah-setengah cemplung nyerah nyerah tempeling atau apa ngamuk berarti jauh didelep nyerah nyerah ini tidak penuh sudah pasrah penuh total sudah sampai sahabat gadil jelani di didik mujahada doktrin malam bangun nanti suruh puasa nanti ini nanti itu dan lain-lain sebagainya pada suatu hari namanya seorang ibu yang orang kangen ambil anak bukan seperti ibu sekarang ya kangennya bentin anaknya mendok bentin kangen anaknya yang ngonok ayah ayah kangen padahal tidak tahu kangen ambil ibu tidak tahu kangen ambil bapak paling kangen ambil hp kangen ambil duli kangen ibunya satu-satu hari datang ibunya melihat anaknya kurus pucat kurus pucat ini karena apa makannya tidak banyak karena memang didedik kemudian malam selalu bangun ibadah kepada Allah makanan yang diberikan hanya roti gandum puru pucat akhirnya datang Sabtu Godri Jilani ketika datang Sabtu Godri Jilani melihat di depannya Sabtu Godri Jilani ada ayam sedang dimakan sama Sabtu Godri Jilani makan ayam kalau bahasa kita anakku roti gandum itu petik barang mangani kok tega teman kok tega teman ini protes sama ibunya ya sehidi tak kulu dijad wakul wala disyair bagaimana kamu ini kamu bisa makan ayam sedangkan anakku kau biarkan hanya makan gandum protes sama Sabtu Godri Jilani kia ini mangani enak muridnya mangani tahu tempe protes apalagi bayar apalagi bayar aku bayar sakmen anakku dikakai tahu tempe mesti enggak bayar protes apalagi bayar anakku dikakai tahu tempe aku bayar sakmen protes ini enggak bayar ini gratis protes dikasih makan sama Sabtu Godri Jilani protes walaupun gandum walaupun roti gandum protes kamu makan daging apa ayam anakku daging apa gandum ya apa ini akhirnya Sabtu Godri Jilani meletakkan tulang dari ayam tadi itu di tangannya lalu Sabtu Godri Jilani mengatakan kepada tulang ini gumi bangun dengan izin Allah jadi ayam lagi jadi ayam lagi tulang tadi itu jadi ayam lagi akhirnya katanya Sabtu Godri Jilani kepada ibunya kalau putramu sudah bisa menjadi seperti ini maka terserah dia mau makan apa sudah kenapa sudah bebas kalau belum nafsunya syahwatnya hawanya ini belum dia bisa mengendalikan makan macam-macam resiko anak bayi belum punya gigi belum punya apa juga kasih bubur kasih daging yuk mati daging gak esok ngelet melbutuh keleleken mati lah belum belum waktunya nanti kalau sudah punya gigi dan lain-lain sebagainya kan gitu lah sama ini masih di mujahadah masih di doktrin supaya menjadi orang yang hebat menjadi orang yang super luar biasa istiqomahnya bisa mengendalikan nafsu mengkekang nafsunya dan lain-lain sebagainya kalau sudah seperti itu terserah mau makan apa sudah kalau sekarang ini makan ini makan nafsunya tambah banter sahwatnya tambah banter akhirnya males mau bangun susah berat tapi kalau sudah seperti itu makan opoai nyanteh dia kenapa sudah dikendalikan dan makannya pun gak mungkin kemudian tambah rem dengan rem walaupun nikmat walaupun sangat lezat dengan rem kalau belum wah keluarkan lahap tambah-tambah imbo-imbo pindah-pindah pindah-pindah pindah ini dan yang lain sebagainya kalau sudah anakmu bisa seperti ini terserah sudah mau makan apa istamah isawiyun wa muslim faqala isawi nabiuna isa afdal min nabiyukum faqala muslim bal nabiyuna muhammad afdal fa man rabihima as-shaykh abdul gadir al-jailani wa sami'a kalamahuma faqala lil isawi limadha gulta inna nabiyaka afdal faqala li anahu yubri'ul akmaha wa yuhyi al-mawta faqala lahu anna uhyi al-mawta ma'a anni lastu nabiyan walakin wahidun minal ummat muhammadiyah wadzahhabar biil makbaratin wa waqaf ala gabri dathir waqala hatha gabru shakhsin mugannin suma kala mada yakulu nabiyukum ida arad an yuhyi al-mawta faqala la yakulu lahu gumbi idhnillah faqala ada seorang nasroni sedang duduk dengan seorang muslim yang seorang nasroni tadi itu ngomong nabi kita yaitu nabi isa lebih afdal daripada nabi kalian daripada nabimu yang muslim ndak nabi kita muhammad lebih afdal daripada nabimu padahal yang diajarkan oleh Allah lanufarriku baina ahadin mirrusulih kita ini tidak boleh membanding-bandingkan walaupun kita mengetahui bahwa nabi kita lebih afdal tapi kita tidak boleh membanding-bandingkan wah hebatan nabi ini daripada nabi ini tidak boleh itu bukan hak kita bukan wawanan kita kita mengimani semua nabi semua rasul tanpa membanding-bandingkan walaupun Allah menjelaskan Allah memberitahukan nah ini membanding-bandingkan yang Nasroni mengatakan nabi ku nabi isa lebih afdal yang muslim mengatakan nabi ku muhammad lebih afdal hanya sabtu gati jalan ini lewat mendengarkan mereka berdua ini debat nabi ku nabi ku nabi ku lewat sabtu gati jalan mendengarkan percakapan mereka berdua langsung sabtu gati jalan berkata kepada yang Nasroni alasan kamu mengatakan bahwa nabimu lebih afdal apa kenapa ya karena dia bisa menyembuhkan belang atau tuli atau bisa melihatkan mata bisa menghidupkan yang mati dikasihkan keistimewaan keistimewaan katanya sabtu gati jalan aku bisa menghidupkan orang yang mati walaupun aku bukan nabi walaupun aku bukan nabi aku bisa menghidupkan yang mati lah perkataan ini bukan berarti meremehkan berarti yang kamu ketahui tentang nabimu ini kamu ini mengetahui sebatas yang kecil jadi kamu melihat dari mu'jizatnya padahal yang besar ada pada nabimu tapi kamu mengetahui yang kecil yaitu mu'jizatnya kenapa kemuliaan yang diberikan oleh Allah daripada salah satu diantara mu'jizat nabimu itu bisa dilakukan oleh manusia walaupun dia bukan nabi lah mengajarkan kepada dia aku bukan nabi bisa menghidupkan yang mati akhirnya dibawa kekuburan ada orang yang sudah mati dan orang yang mati ini kuburannya sudah rusuh jadi mati sudah lama sudah hancur tulang belulangnya sudah lama dan dikenal orang ini adalah penyanyi kenal penyanyi akhirnya sebetul-sebetul ini tanya kepada orang nasroni apa yang dikatakan nabimu kalau dia ingin menghidupkan yang mati gumbi iznillah katanya dia nabiku kalau mau menghidupkan yang mati itu ngomong gumbi iznillah bangun dengan izin Allah katanya dan aku akan ngomong gumbi iznillah bangun dengan izin Allah kuburan tadi bangun hidup yang mati hidup hebatnya lagi bangun dari nyanyi kenapa penyanyi nyanyi ini sudah lama mungkin kalau sekarang penyanyi zaman dulu 10 tahun yang mati bangun nyanyi ini menunjukkan bahwasannya apa bukan hanya nabi yang diberi kemuliaan seperti itu dan itu kemuliaan yang kecil mujizat yang kecil ada kemuliaan yang besar yang diberikan kepada nabi sayyidun al-adni dahala al-syaksin makzun al-zawjatihi al-jariyatihi fa'ahyaha lahu al-imam al-habib Abu Bakar bin Abdullah al-Hidrus al-adni ya Abu Bakar al-adni ini masuk kepada seseorang suami bukan karena apa ya sedihnya sedih karena istrinya meninggal atau anak perempuannya meninggal kalau istrinya meninggal dia sedih gak tahu ya sedihnya karena apa kan delok kalau istrinya kalau solihak ya mungkin sedih pelayanannya luar biasa sedih tapi kalau enggak bujun ini kalau sedih gak masuk akal mungkin di ketok-ketok sedih padahal seneng ini sedih kalau anaknya meninggal orang tua sedih itu masuk akal nah ini ada seorang suami atau anak perempuan apa seorang suami atau seorang ayah yang sedih karena istrinya meninggal atau anak perempuannya meninggal sedih masuk karena ngeleset dihidupkan dihidupkan untuknya dihidupkan lagi yang sudah mati tadi dihidupkan lagi loh katanya gak bisa hidup lagi yang sudah mati ini karoma beda karoma itu pun tidak dari Allah bukan dari orangnya dari Allah dan dilakukan pun bukan tetap dengan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala maratan da'al habib Ahmad bin Hashim al-Habshi liwaladin wabashara ummahu bituli umrih famaridhal walad maradhan syedidan wa mata falamma hamaluhi lal-muktasal dhakarat ummuhu galal habib Ahmad fagarat lahum la tugasilu summa da'atil habib Ahmad falamma akbala ja'lat tatakalam alai watu'atibu faqala laha malaki faqalat lahu waladikat mat wa anta wa'atani wabashartani bituli umrihi faqala laha la'allahu lam yamut wa innahu ma'arafu faqala lahu faqalat lahu udhkul fa'innahu kat wudhi'a alal mugtasal fadakala falama waqafa indahu kala sayyid Ahmad bin Hashim wa sarada nasabah ilan nabi sallallahu alai sallam sharif husani husainiyun yuhiyil ma'ita biiznillah semagalah lahu gombi iznillah faqama wa'asha muddatan towilatan ba'da zalik pernah pada suatu ahli al-Hib Ahmad bin Hashim al-Habshi mendoakan seorang anak bayin kecil didoakan kemudian memberikan kabar gembira kepada ibunya ini anak kamu panjang umur anak kamu panjang umur katanya subhanallah tidak lama setelah didoakan sakit anaknya sakit parah meninggal sudah sama orang keluarganya atau tetangganya dibawa disiapkan tempat memandikan dan ditaruh diatasnya tempat memandikan mayit akhirnya ibunya tadi teringat perkataan Habib Ahmad ini katanya panjang umur tapi kok mati parah ini di parah ini pertama ngomong ke orang-orang jangan dimandikan dulu parah ini diprotes Habib Ahmad tidak dimu tidak cuma datang protes tapi protes terjadi hasilnya bagus kalau protes hasilnya ini hasilnya bagus ini eh jangan dikat ateng ngomong eh gimana kamu ini kamu ngomong anakku akan panjang umur gimana omongan kamu ini gak sesuai ini macam-macam ngeloweng namanya seorang perempuan masalah satu jadi seratus lembar katanya Alif Ahmad mahlaki ada apa kenapa anakku sudah mati sedangkan kau mengatakan dan memberikan kabar gembira untukku bahwa dia panjang umur katanya Alif Ahmad belum mati mungkin orang-orang gak tahu orang-orang gak ngerti lah gak percaya melbuan namuk ini perempuan kalau kamu gak percaya masuk lihat masuk Alif Ahmad sudah diletakkan diatasnya tempat untuk memandikan berdiri di hadapannya beliau Alif Ahmad menyebutkan nasabnya sampai Nabi Ahmad bin Hashim bin ini bin ini bin ini bin ini sampai ke Fagin Muka dan sampai sampai Rasulullah disebutkan nasabnya dan beliau mengatakan syarifun aku adalah seorang syarif sada husainiyun keturunan sinah husain yuhiyil maut yuhiyil maita biiznillah menghidupkan yang mati dengan izin Allah kemudian Alif Ahmad ngomong gom biiznillah eh tangi dengan izin Allah bangun hidup dan hidup dengan waktu yang sangat lama wa ashabadadhalika muddatan itu lama panjang nah ini adalah karoma diantara karoma daripada para awliya insyaallah nanti akan diterangkan karomanya para sahabat dan karomanya para awliya yang lainnya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan dekat kepada mereka dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dicintai dan dipandang oleh mereka amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad dan nabi lamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa sallam wakam wakam mailin ila dar al-zawali wakam talwin an mahmud fi'alin wakam tagayina al-zawah lani wakam da tarikin nina ila dena ya wakam tatak ad dina anil ma'ali la amري dal lhada al-fihal min k ala nisi nishan الارتحال أما والله ما سبب التباط عن المحمود من فعل وقال وإثار الثبات على أمور لصاحبها تقود إلى الضلال سوى شيئان إما الشك فيما به وعد المهيمن ذو الجلال وإما غفلة مزجت بحمك وتهويست باطل وغالي فوأسفي وواندمي وحزني على ما كان مني في الخوالي ووالهفي على زمن تقضى على عمل بما ذموم الخصالي وعمر ضاع في إثار دار حقيقتها تشبه بالخيال كذل زائل أو طيف نوم يقول بسرعة للإنحلال يزول نعيمها أما قريب ومؤثرها يصير إلى وبالي وما الدنيا بباكية ولكن نفارقها بموت وانتقال لقد علم ذو الألباب طران بأن الخير في طلب الكمال بفدف النفس عن مال في حذ ورفض الفانيات بلا اهتلاف وفي ضماء الهواجر واعتزال عن الأشرار مع سهر الليالي وإذ مان التوجه بافتقار وإكبال على مولى الموالي إله وعهد ملك كدير عذيم الشان وهاب النوالي تعالى عن مشاكلة البرايا وجل عن الكمية والمثال نوهده ونشكره ونثني ونسأله دواما بابتهالي يوفقنا يوفقنا لما يرضيه عنا ويثبتنا بديوان الرجال ويصرحنا ويمنحنا نعيم وروحا في الحياة وفي المعالي ويجعل أفضل الصلوات منا على خير الورى في كل حالي ويجعل أفضل الصلوات منا على خير الورى في كل حالي مع التسليم يغشاه ويغشاه صحابته الكرام وخير آلي والحمد لله رب العالمين سيدنا محمد وعلى عالي وصحبه وسلم أجد معلوماتك ومجاد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافل وعن الله أصلي أعضل الصلاة وعلى أسر محلوقاتك سيدنا محمد وعلى أهلا وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومجاد كلماتك كلما ذكرك وذكر 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 وغفل عن ذكرك وذكر الغافل وعن الله أصلي أفضل صلاة وعلى أسر وعلى أسر محلوقاتك سيدنا محمد وعلى أهلا وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومجاد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكر وغفل عن ذكرك وذكر الغافل أبنا ونفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي أنفعنا ربي فقنا وفق أهلنا وكرابتنا في ديننا ربي وفقنا ووفقهم لما تردضي قولا وفعلا كرما وارزك الكل حلالا دائما وأخي الأذكي وعلى نحظى بالخير نقفى كل شهر ربنا وصحب لنا كل شهر وكر بالرضى منك الويون وقبينا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول منوان أنت أكرم من ستر وصلاة الله دعوش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب به لنا السشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصاب الغرار اللهم اجعلنا مما يسال في رضاك ولا تولينا ولينسواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك وحسن الله نعم الوكيل لا قوة إلا بالله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتار فرحمة الله حدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا أعلم بحالاتي ومطلق على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي وفر ذنوب وسيئاتي وتجاوز خطيئاتي وزلاتي وتكبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديواني ساداتي واسلك بسبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اللهم إني طامع بيعطاك راغب برضاك لقضاك فاكتبني من أوليائك وسلك بسبيل هداك ويلحقني بأسوياك اللهم يسلني بمن يوسلني إليك ويسلني من الأعمال صالحة ما يجب وليزل فالدائق صلى الله عليه وسلم فاتحة من الدرق وبرك والصلاة وليحال إلى حضرت رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمسلم صلوات الله والسلام والمجمع وزوج رسول الله وأهل بيتي وذريتي وأصحابه وتابعين ومن تابعون بإحسان للا يميدين وررواح جميل وليا أصالحين وشهداء المقربين ولول عمل العاملين والفقاء المحرثين وإمت المستجين ومقالدهم ومجميع مصنع في الكتب ونخفة ومعامل ومجمع بحامد محمد بمحمد بمحمد الغزال وعصولهم ومشيخ ومحربي وممتلق ومع ورواح ومع 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 وزين وزين ومع selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati